Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya mama ina Kali ini mama ina mau bikin Menu gorengan dengan bermudakan Roti tawar dan Kentang ya Disini kita sudah siapin roti tawar Satu bungkus Lalu disini ada kentang 6 biji Banyaknya kalau ditimbang ini 500 gram Kita akan Potong-potong dan Rebus kentangnya dulu Kita sisihkan roti tawarnya Kita siapkan kentangnya Saya akan potong Kecil biar cepat Matang waktu direbus Dulu ya Kentangnya sudah aku siapin air Kita masukkan Kentang semua Kemudian kita rebus sampai Kemudian sambil nunggu Kentangnya matang kita siapkan Dua buah wortel Ukuran sedang ya Kita potong-potong wortel Nah setelah wortelnya selesai dipotong Disini sudah saya siapin 5 batang garam bawang ukuran kecil Kita potong-potong Kita potong-potong Kita potong-potong juga Kemudian saya tambahkan lagi Kemudian untuk bumbunya Ini ada 4 siung bawang putih Serta 6 putih bawang merah Kita potong-potong semua ya Capi bawang putih Bawang merah Bawang putihnya sedikit saya gebrek Ini kentangnya tadi Sudah hibuk Seperti ini Kemudian kita tiriskan ya Setelah dipiriskan Langsung saja Kita haluskan pakai Pengulekan Ataupun alat menghaluskan lainnya Nah ini sudah cukup Seperti ini Kita sisihkan Kita tumis bumbunya Nah ini sudah saya siapin minyak Sekitar 2 siung makan Kita tumis Bawang merah dan bawang putih Terlebih dahulu Sampai harum Nah setelah bawang merah Dan bawang putihnya sudah harum Saya akan tambahkan 1 putih telur ayam ya bu Kita ari-ari 1 putih telur ayam Sekali lagi Mohon maaf Kalau Hibunya ini agak berisik Dengan turahan air hujan Nah setelah Ari-ari telurnya matang Seperti ini Selebih dahulu Kita akan masukkan Wartel Wartel Kita Timis Dulu Biar layu Nah setelah Wartelnya layu Kita masukkan Kepungan 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 Nah setelah cabainya layu Kita masukkan Kepungan Daun bawang Kita tambahkan Garam Setengah sendok teh Haca tubuh Setengah sendok teh Kepungan 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 Nah karena ada Cacangnya Biar ada Rasa sedikit Manisnya Saya akan Dekan Setengah sendok teh Dular pasir Ya Aduh merata Bunda ini Setelah merata Udah cukup Langsung saja Kita campurkan Kepungan Nah setelah tercampur Dengan baik Seperti ini Siap untuk kita Isikan ke Kenung tangan Apa itu Roti tawarnya Kemudian Kita ambil Satu Lembar Roti tawar Kita kasih Isian Seperti ini Kita Ratakan Ini Kita ratakan Sampai Dunggirnya Seperti ini Seperti ini Kita ambil lagi Satu lembar Roti tawar Kita Terangkupkan Yang lebih Seperti ini Kita sisukan Dahulu Setelah selesai Kita Isi Semua Roti tawarnya Kita siapkan Untuk Celupannya Kita menggunakan Tempat yang lebar Karena Roti tawarnya lebar Saya tambahkan Garam Sedikit Biar Tidak Gambar Aduk Sampai Merata Ini Kita Bikin Tidak Terlalu Encer Tidak Terlalu Tentang Cukup Sepertinya Ya bunda Untuk Kekentangannya Ini Sudah Sudah Saya Siapin Tukung Panit Kita Ambil Satu lembar Roti tawar Yang Sudah Kita Isi Dengan Isian Tentang Sayurnya Kita Celupkan Di Tepung Bisa Kita Balik Bisa Halkan Semua Tercelup Dengan Tepung Kita Angkat Lalu Kita Langsung Taruh Di Tepung Paner Lalu Mulai Dengan Tepung Paner Seperti Ini Seperti Ini Kita Bisa Sisipkan Setelah Terisi Semua Jadi 6 12 Roti tawar Kita Jadikan 6 Karena Satunya Kita Membutuhkan 2 Lembar Roti tawar Kemudian Kita Ambil Satu Kita Potong Kita Potong Lagi Untuk Pemotongan Disesuaikan Selera Seperti Ini Ini Bunda Kalau Kita Jadikan Kecil Kecil Seperti Ini Satu Resep Tadi Kita Mendapatkan 48 Piece Karena Kita Tadi Mendapatkan 6 Nah Ini Sudah Saya Siap Minyak Minyak Sudah Panas Kemudian Kita Goreng Secukupnya Minyak Ini Bisa Divozen Juga Loh Bula Suatu Waktu Bisa Diboreng Kemudian Jangan Lupa Untuk Dibali Biar Kita Mendapatkan Crispy Yang Merata Nah Setelah Matang Bisa Kita Teriskan Ini Bunda Hasil Cemilan Dari Roti Tawar Dan Kentang Jadi Kroket Roti Tawar Seperti Ini Ini Yang Saya Potong Jadi 4 Kita Berah Lagi Isian Juga Lumayan Tebal Silahkan Coba Ya Bunda Terima Kasih Sudah Selalu Nonton Video Saya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Untuk Ikuti Resep Saya Berikutnya Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh